Tentunya untuk industri perbankan termasuk BCA, tahun ini kita tetap optimis Walaupun kini menjelang hal politik Karena kita melihat dengan setelah post-pandemi dikasih itu ternyata jauh lebih baik dari yang kami prediksikan sejak tahun nanti Nah untuk BCA sendiri tahun ini target pertumbuhan kredit kita biasanya itu di bawah 10% targetnya yang kita sampaikan Sekarang target kita malah kita naikkan antara kesalahan 10-12% Kalau kami melihat kinerja kita dalam 5-6 bulan terakhir ini pertumbuhan kredit itu cukup merata Untuk UKM sendiri pertumbuhannya juga cukup bagus malah target kita 15% untuk tahun ini Dan yang menarik adalah kredit konsumsi, konsumsi KPR dan KKB Di BCA ada 3 sebenarnya kredit konsumsi, 1 lagi kartu kredit Nah kalau bicara kredit konsumsi, KPR ini pertumbuhannya luar biasa Untuk UK1 aja kita yawannya tumbuh 12% Dan untuk KKB mobil, tahun lalu memang ada hambatan, supply tidak cukup Permintaan tinggi, jadi ada hambatan dalam bank membiayain Nah untuk kota 1, KKB itu tumbuh di atas 15% Dan itu kita sambut dengan baik Untuk pembiayaan baru sendiri kredit konsumsi, kota 1 aja tumbuh yawannya 25% Biasanya kota kedua akan lebih besar lagi karena kita baru ekspo di kota 1 Kalau saya lihat pertumbuhan korporasi baik, terutama kredit investasi Dalam 2 tahun terakhir ini, pembiayaan untuk investasi, kredit investasi Sudah lebih defesifat di industri Dan itu sesuatu yang menurut saya adalah kabar yang luar biasa Karena semakin sektor yang bisa dibiayain, semakin defesifat Artinya kota perekonominya itu bertumbuh di banyak mini bisnis Itu kita sambut dengan baik Salah satu indikasi yang kami lihat Dengan pertumbuhan ekonomi yang berlanjut Pertumbuhan kasan mulai normal Kalau pandemi, banyak pengusaha dana disimpan di kasan Tahun ini, kalau Bapak Ibu lihat Itu juga ekspektasi kami Pertumbuhan kasan mulai normalize single digit Dan itu terus kita amati Inflasi very manageable Dan yang luar biasa untuk industri perbankan di Indonesia Di masa pandemi kita tahu Yang paling kami takutkan adalah salah satunya kredit margin Selama pandemi Kita tahu kodak ekonomi terhenti Jadi kredit yang direstrukturisasi Yang kita kenal jika memperkenalkan relaksasi Untuk BCA sendiri pada tahun 2000 Paling tinggi total kredit restrukturisasi Karena pandemi itu totalnya 19,9% Sebelum pandemi total non-endris itu hanya 4% Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan Itu lah yang berapa kali, 5 kali, 4 Tapi itu jauh dibawa apa yang kami bayangkan Tadi perkiraan kami itu bisa 25% Dan Lar BJA 19,9% Itu salah satu terendah di industri perbankan Hari ini di kota satu Itu sudah 9,5% Jadi ini kita bicara Post pandemi itu hanya 18 bulan Kita sangat berterima kasih Untuk pemerintah Dukungan dari OJK Sehingga Debitur industri diberi kesempatan Untuk pulih kembali Prediksikan Melon Eris tahun ini bisa mencapai Kisaran 8% Ini adalah satu hal yang menurut kami Itu hal yang Patut kita banggakan Dengan Perbaikan ekonomi Jadi ini adalah beberapa indikator penting Kalau dalam kita melihat Ambitan daripada perbankan Jadi kita bisa lihat dari awal tahun Kalau di bursa Salah satu industri perbankan Yang di cover yang paling cepat Setelah pandemi Karena ekspektasinya memang Saya pikir in line Dari market Don Erisnya Trendnya menurun Untuk BCA sendiri Kita ke soft credit tahun ini Di kisaran guidance kita 70-80 bis Sebelum pandemi Di kisaran 40 bis Ini resiko kredit Mudah-mudahan Tidak terlalu lama Kita bisa kembali ke Sebelum pandemi Untuk cost of credit Ini adalah track record Yang menurut saya Luar biasa Jadi kita akan upayakan Mudah-mudahan Tidak terlalu lama Kita sudah bisa ke level Pre-pandemi Terima kasih telah menonton! Jangan lupa invaded